kita sudah di area kluster kalamenta posisi tepat kita berdiri sekarang ini di belakang kita sudah ada gerbang atau pintu masuk kluster kalamenta ya dan kita disini bakal men-spill atau melihat fasilitas yang ada di kluster kalamenta dan pokoknya ditonton sampai selesai ya ini dia untuk area depan atau area pintu masuk ke kluster kalamenta teman-teman sudah banyak penghijauan di area sini pohon-pohon sudah mulai ditanam ya jadi nanti ini jadi bakal adem banget ya teman-teman kita bakal lihat ke dalam untuk fasilitasnya ya ini sudah setengah sepuluhan ya lumayan panas nah kita sudah di bagian depan jadi ada sedikit untuk pohon-pohon atau penghijauan di area pintu masuk teman-teman posisi kita ini di kalamenta raya ini posisi di kalamenta raya 1 teman-teman dan yang kita gak bakal salah disini ada petunjuk lagi aja kluster kalamenta teman-teman di depan kita ini ada papannya jadi kita bakal spill ke arah mana dulu ya coba kita ke bagian sini dulu teman-teman ini dari kalamenta raya untuk unit di bagian sini sudah selesai ini pintunya juga masih pada di plastikin ya kluster kalamenta kayaknya disini sudah ada yang ditempatin ya apa gimana ya kalau kita lihat sih barisan sini sudah ada pot-pot bunga tuh kita sambil olahraga ya teman-teman karena di kalamenta sendiri lumayan agak menanjak jadi kita sekalian olahraga dan kita bakal keser fasilitas yang ada disini sama kasar kana jadi kita lihat perbedaannya ya nah ini dia pintu atau akses ke fasilitas ada dua di bagian sini satu dan di ujung sana tuh satu ya lumayan ngos-ngosan ini lumayan menanjak ini ke bawah jadi teman-teman kalau mau olahraga gak usah keluar ya muter-muter area sini aja nih sini kesana jadi lumayan menguras tenaga teman-teman nah ini dia pohon-pohonnya terus ada tanaman ini akses ke bagian sini kita langsung review aja kita ke bagian sini dulu ya oke disini yang sering kita lihat di drone terlihat kecil ya kalau kita langsung ke lokasi menginjakan kaki disini ini benar-benar luas teman-teman nyampe kesana dan di setiap jalan ini yang melakukan ini itu ditanami pohon semua teman-teman nah ini dia salah satunya tuh dan ini lekukan atau tikungan tajam mungkin ini kalau misalkan dibikin jalur bentuk balapan bisa nih teman-teman balapan taminya kelomang kayak ini bener-bener nikung ke arah sana terus ini gerbangnya di depan pintu masuk di kalaman taraya satu di bagian sini yang di bagian sini pohon-pohonnya sudah banyak sudah ada daun-daunnya semua ini teman-teman sudah mulai numbuh berarti ini menandakan kalau disini benar-benar subur tanahnya tuh ini udah ada daunnya kita lanjut lagi ke bagian sini teman-teman untuk ases piping blocknya juga ini masih benar-benar ada pasir-pasir atau bahan-bahan aspal belum baru beres-beres aja nih teman-teman ya ini sekitar jam puluh atau setengah setengah sepuluh ya kita lihat jam ini udah jam 9.40 berarti mendekati jam 10 panasnya mulai beda ya beda sama yang tadi kita kan pertama tadi ke kelas terkana itu sekitar jam sembilanan dan panasnya itu bikin anget ke badannya karena kalau di bawah jam 9 itu bagus teman-teman kalau udah di atas jam 10 itu lumayan panasnya kayak dibakar nah ini ini ada klasitas lagi disini ini lumayan ada space atau lumayan lebar nih teman-teman nah ini ada beton atau coran digabungkan dengan papim blok sampai sini tuh ke sana tuh dan setiap jalan itu di temi pohon ya tuh ini lagi disiram-siramin sama abangnya berarti yang tadi lewat itu bukan bensin teman-teman ternyata air ya tuh lagi disiramin area fasilitas klaster kalamenta kalamenta selatan di bagian sini setan-teman unitnya udah selesai teman-teman dan semuanya masih diplastikin ya jendela kaca pintu bener-bener dibungkus seperti baru teman-teman memang baru ya nah ini dia untuk area tengahnya ini juga masih banyak ada space kosong kemungkinan ini di kosongin atau gimana kita juga gak tau kita hanya men-share atau menggambarkan yang ada di lokasi teman-teman kalau secara teknis secara administrasi teman-teman bisa langsung ke marketing aja tanyakan jadi kalau nanya ke bang Aya bingung juga ya tau mah tau gitu informasi tau ini tau ini tau tapi kita gak kayak gak punya hak untuk men-informasikan gitu takutnya takutnya salah bukan salah sih lebih ke misalkan hari ini dikasih info ini misalkan besoknya apa sih infonya beda lagi takutnya gitu doang jadi misalkan kita kasih tau A ternyata dari pihak marketing atau developer diganti ke B jadi yang kalau misalkan lebih palit kita teman-teman ke marketing aja bukan gak mau menjawab teman-teman kita lebih lebih apa ya namanya ya ya begitulah intinya ini padahal jalan kaki loh teman-teman apa mungkin kita atau bang Aya sendiri gak pernah olahraga teman-teman emang gak pernah olahraga ya pokoknya hari biasa pokoknya pagi sampai malam kerja libur konten terus pokoknya di rumah tuh paling malam tidur kerja lagi tidur kerja tidur kerja tidur kerja jadi gak ada waktu buat olahraga ya jadi ini coba kita lihat ya dari sini aja kita sampai sana muter-muter ini udah ngos-ngosan ya nah ini masih pembangunan ternyata ya belum selesai ini juga sama fasilitasnya sama yang di kelas rekana lagi ada finishing lagi ngaci pak ya gak dijawab guys kita dicuekin oke lanjut aja kita ke sini nah ini dia akses di bagian sini akses terus disana juga sama nah kurang lebih seperti ini gambarannya kalau kita lihat view dari atas misalkan teman-teman dari sini lihat ke sebelah sini sebelah kiri terus ke tengah dan di depan ada klaster kaliandra kelihatan banget ya jadi nuansa kayak di resort teman-teman nuansa di puncak tuh ini bener-bener konsepnya memang sengaja di ini ya jadi memanfaatkan kondisi tanah meskipun tidak rata tapi kalau udah dibentuk klaster kayak gini bagus teman-teman kita lanjut lagi ini agak ngos-ngosan ya jadi mau nafajah ini lagi disiram oh kayaknya seger nih disiram nih pagi-pagi sama kesilitasnya seger nih bang siramin ya sehari berapa bang sekali 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 kalau gak disiramin mati bang ya yang mana kemarau wah banyak kayak iya lex huy kayak airnya bersih bang ini airnya bersih banget ya kayak buat mani juga bisa kayaknya ini berulah ini oh berulah kalau gak berisi atau di marketer ini kanan ya berisi air ini harus gak berisi makalan ini nah disini ada fasilitas maksudnya akses keluar atau masuk pokoknya di sebelah kiri dua di sebelah kanan dua teman-teman dan di bagian tengah ini ada pohon lagi aja jadi bang air sendiri gak sabar nih teman-teman mengguin ini pada tumbuh dan ini lagi ada progres atau proses penyiraman sekitar jam 9 atau jam 10 pagi supaya gak mati teman-teman karena musim kemarau ini sudah mungkin ada sekitar 4 bulan ya gak hujan-hujan apa 5 bulan ini jadi benar-benar di tenjo sendiri udah benar-benar musim kering teman-teman dan bukan hanya disini aja kayaknya ke nasional kayaknya udah jarang hujan nah ini dia fasilitas yang kedua dari kelaser Kalamenta sama ya sama di kelaser Kana untuk bentuknya sama dan disini ada batu-batu kerikil buat apa sih buat yang lagi kena rematik atau asam urat bisa banget disini ya dan kalau pun sehat ini juga sehat nih teman-teman muter-muter disini biar darahnya lancar terus ini ada pegangan gini mungkin buat mau naaf aja buat yang lanjut usia atau lagi sakit bisa megang disini terus kesana kesana terus balik lagi kesini terus kalau udah capek duduk-duduk duduk-duduk kesini nah mungkin disini kayaknya kolam ikan nih kolam ikan bagus kayaknya di bawah sini ya kolam ikan tapi kalau kita lihat sih kayaknya gak mungkin kolam ikan ya soalnya gak gak dalam teman-teman ini ini juga tuh udah ada pot-potnya tapi belum diisi ya kayaknya ini kebagian sini oke teman-teman terima kasih banyak yang sudah menonton video ini jangan lupa di subscribe bantu share bantu like dan kalau misalkan ada yang ditanyakan bisa langsung tanya di kolom komentar kalau kalau kita gak jawab berarti kita gak tahu infonya teman-teman dan yang mau nyawir bisa langsung klik aja logo dollar yang bertulis terima kasih oke see you the next video teman-teman